hai 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 satu sebenernya tahun Udah dan saya sedih ya tapi karena kebutuhan guru sangat besar berikut membuat program kalau ada namanya PPT dan jam jadi S1 dulu masuk kalau udah masuk baru di PPT kan ya udah kita bisa rekognisi maka pelamar wajib memiliki S1 atau D4 yang linear saja nggak wajib dua-duanya S1 dan Sardi tapi salah satu aja boleh S1 harus linear sesuai dengan SK dirjen GTK tapi ketika dia S1 yang gak linear jangan GTMS kan Bapak Ibu kenapa karena ada klausur ketiga ini dan atau nih nih contoh ya saya baca tutupnya ya peralaman pada seleksi ketiga kajian guru di Saji daerah tahun anggaran tahun budapak pajak memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau di rumah empat dan atau S1 dengan merujuk pada SE maka salah satu aja yang linear kalau ternyata S1 D4 nya itu nggak linear jangan di TMS kan Bapak Ibu cek dulu punya sertik nggak ternyata ada sertiknya linear nggak linear ya udah masuk jangan buru-buru di TMS kan dari kualifikasinya siapa tuh dia punya sertik yang linear iya agar ribut mungkin dikit tapi mohon maaf tapi supaya nanti Bapak Ibu tidak dapet apa ya seduan masa sangga dari peserta dan Bapak Ibu perhatikan dikit aja disini ketika dia S1 atau D4 yang linear dia masih punya ketentuan yang stabilnya yaitu sertik kalau punya sertik yang ini ya dia nggak masalah mau S1 D4 yang linear nggak masalah yang penting sertiknya linear kecuali kalau yang bersantungan tidak mau sendik atau nggak ada barat yang bakal sadik dari ribut ke CCM maka Bapak Ibu langsung tak boleh tahu lainnya gitu ya termasuk P1 nah kenapa termasuk P1 lanjut no pressure Mas tapi lanjutnya nah ini ini yang baru lagi nih di tahun ini Oke kami mendengar komplit Bapak Ibu seleksi terdiri dari dua administrasi dan kompetensi dan seleksi administrasi dilakukan oleh Panselda maka ini kenapa yang P1 Bapak Ibu juga harus cek pelengkapan berkasnya karena Bapak Ibu yang menjadi gerbang akhir bukan gerbang akhir ya gerbang buat mereka bisa ekonstrasi yang total di tempat Bapak Ibu seleksi administrasi sekali lagi sehat kakak seleksi administrasi dilakukan oleh pemuda maka P1-P1 itu yang dulunya mungkin nggak linear atau mungkin yang asal masuk di tempat Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melakukan cross check linearitas pendidikannya dengan jabatan yang dilamar itu satu maka Bapak Ibu kalau boleh nanti harus sosialisasi juga nih ke Parate 1 Anda itu nggak nggak auto garanti masuk menjadi P3K tapi Anda itu harus linear dulu karena administrasinya tetap harus dicek verifikasinya oleh Bapak Ibu nah sebenernya ada ketentuan lain seleksi administrasi itu untuk khusus guru ya khusus guru yang lainnya oke full oleh Bapak Ibu yang 347 sampai 349 full oleh Bapak Ibu khusus 348 yang guru seleksi administrasi dilakukan oleh Panselda atau panitia seleksi insansia dalam hal ini berkoordinasi dengan kemendipun listrik nah apa saja yang harus dikoordinasikan ada di slide selanjutnya mas maaf ya mas kerempatit slide selanjutnya nah ini ini Diktok ke-13 ya nanti ya saya ulangi lagi ya seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan kemendipun listrik ini dicatat nah apa saja yang harus dilakukan koordinasinya yang pertama P1 pesan itu harus melamar ulang di 2024 ya yang kita akui pesan itu hanya hasil seleksi kompetensi teknisnya saja seleksi administrasinya tidak auto verif maka ketika mereka melamar pada kualifikasi yang lainnya dengan jabatan yang sesuai dengan SL Bapak Ibu bisa dalam hal ini menggugurkan tapi mereka bisa melamar ya kalau semua kriteria yang tadi sudah dipenuhi mereka bisa melamar kunci di akhirnya adalah Bapak Ibu Bapak Ibu loloskan atau enggak sesuai verifikasinya sesuai atau enggak dengan ketentuan kualifikasi itu yang pertama ini ya Bapak Ibu lembut-lebut ya biasanya ya nggak apa nanti saya minta panitia buat share ke Bapak Ibu yang kedua yang kedua P1 swasta itu dia harus dapat surat izin Bapak Ibu Bapak Ibu pasti dinas pendidikan ya dalam hal ini ya BKD no pressure saya nggak menekan tapi tolong keterhentikan dinas pendidikan pasti tahu dong Peta P1 Bapak Ibu masing-masing semua guru mohon maaf mungkin yang ini cacin-cacin gede ya Jawa Tengah, Banten, NTT, Jatim tapi mohon maaf ya bubannya ketambahan lagi tapi ini harus tahu loh Bapak Ibu ya Peta P1 pasti udah tahu kualifikasinya aktif mengajar atau enggak bahkan petanya juga per orang-orang ini orangnya orang swasta atau bukan ya kenapa? jangan sampai salah ketika Bapak Ibu nanti P1 nya berasal dari orang swasta nih dan mereka nggak ngangkut selat izin dari yayasan terus Bapak Ibu angkut nih angkut dalam seleksi ternyata ketika lulus rankingnya nilainya nggak tinggi sih karena kan kake nilainya selesai dari P1 rankingnya paling tinggi karena dia P1 geser non ASN Bapak Ibu geser non ASN nilainya 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 ternyata ketika lulus Bapak Ibu geser pun sama TG yaudah oke, gak masalah geser non ASN intinya gitu geser ekstah karb 2 bisa jadi padahal dia belum punya ilusi dari ASN adakah kelapa atau enggak seharusnya ASN tapi Bapak Ibu keselip satu aja ini bisa jadi bagi Bapak Ibu nanti non ASN Orang P1, contoh ini banyak dengan P1 yang mungkin geraknya enggak, memang tahun-tahun sebelumnya geraknya sangat luasa ya, bisa mengalaman kemanapun, jabatan apapun. Tapi diput sudah berstandarkan, contoh memang sudah dibuka agak luas, ruangnya agak lewat luas untuk contoh P1-P1 yang dari bahasa Inggris mas ya, P1 dari bahasa Inggris bisa mengalaman ke P1 ke pampal guru kelas, contoh. Karena kan terlalu ada oversupply itu, bahasa Inggris B1 banyak, tapi formasi kebutuhannya cuma tinggi nih, karena kebanyakan orang ada swasta, gimana ini cara kita memetakkan ulang. Sekarang ada legalitasnya, misal guru kelas dapat dilakukan oleh lulusan bahasa Inggris, atau pendidikan bahasa Inggris, itu bisa. Nanti mau mau bapak itu cek ulang, hasilnya BNX ini di atas lagi, jadi kecet mereka. Yang kedua, septic dapat 100%, masih septic 100%, bedanya nanti kita akan ketempat langsung. Bedanya dari tahun lalu adalah, tahun ini nggak akan ada nilai amat batas. Tahun lalu kan ada nilai amat batas, khusus untuk yang pelanggan umum ya, tahun ini nggak akan ada nilai amat batas. Sama sekali B3K, semua kita kelulusan lewat ranking. Rankingnya berdasarkan apa urutannya, akan diserah selanjutnya mas. Next. Nah ini rankingnya berdasarkan apa, kita ranking dulu per kategori bapak ibu. Yang pertama berurutan 1, kita ranking dulu P1, 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 P1 gitu. Sudah habis P1, penduduk informasi, infonya nggak akan banyak loh. Mas Anto ini nggak akan banyak. Kita sekitar 4.000 nasional. Berapa Mas Anto? 4.000an ya? Ada sekitar 4.000. Ada sekitar mungkin, nanti nggak akan banyak sebanyak itu yang eligible. Mungkin nggak sebuah insansi, setelah insansi ada 10.000, nggak. Jadi nggak akan makan kuota informasi banyak. Nah yang kedua adalah, toh juga rata-rata mereka swasta. Untuk kalau mereka menjadi aktif gitu kan. Jadi masih bisa nyasar ke poin-poin untuk yayasan selanjutnya. Tapi kalau mereka swasta, ya semoga yayasannya, kita doanya sama-sama saja ya. Semoga yayasannya nggak asing. Biar kuota informasinya masih untuk yang selanjutnya gitu. Tapi ini kita tetap, ini harga mereka ditawar bunda 1, tetap kita harus selesaikan juga. Kita penuhin juga bersama. Yang kedua adalah, guru SDAH kedua. Guru SDAH kedua ini, kalau udah habis ke satu, mereka nggak akan ada lagi yang bisa di-ranking. Pelamarnya udah habis di-ranking. Menduduki semua formasi. Oh iya, formasinya diri sepedikan kan ya, waduh ya. Jadi kita nggak perlu pusingkan lagi, harus ke sekolah kan. Mungkin jauh-jauh ke formasi 2022. Kita langsung taruh di sepedikan dulu. Tahun dulu lulus, termapel. Kalau udah lulus, baru lagi tepatkan. Kami udah bersulat ke BKN juga. Kederajaan ke BKN. Kita beritahu kalau kita akan pakai jenis bedikan. Selanjutnya untuk lokus urut terkecil, itu ditentukan koordinasi dengan jenis bedikan. dengan direct mark pengadilan kepangkatan BKN. Dalam hal ini, kontrak penguangkili pusat. Nah, XDAH kedua habis, penempatan semua formasi udah dapat, baru nona SN dapat base BKN. Itu semua juga udah dapat, baru burun naiknya di sebuah negeri. Semua udah dapat, formasi udah habis, lulusan PPG yang melamar gak dapat formasi. Harus menguang. Karena ini ketambahannya udah diatur tuntutannya. Tapi kalau masih semua direkirin sampai keempat kategori ini masih sisa, ada formasi barang satu atau 2G aja. Formasi lulusan PPG yang melamar sesuai dengan kriteria mapelnya, baru dapat mengisi. Tuh, jadi lulusan PPG ini hanya untuk back upgrade ketika formasi BKN masih sisa. Kalau udah penuh, yaudah. Sampai ini gak perlu waktu, dipertimbangkan. Kita gak pakai kata, gak pakai kalimat, dapat diangkat atau gak pakai langsung diangkat, akan diangkat menjadi pertimbangan paru. Enggak. Akan dipertimbangkan menjadi pertimbangan paru waktu. Pertimbangkannya apa aja? Jadi itu selanjutnya, pelamar itu dipertimbangkan menjadi paru waktu itu kalau diusulkan oleh PPG-nya, Bupati Wali Kota-nya. Dalam hal ini, mekanisme pengisian ketika kabar waktu, itu belum kita atur. Karena rumput PP Management ASS yang disahkan. Yang mana hari ini, kita kumpul dalam acara hari ini, sedang diharmonisasikan dengan KUM HAM, dan SETNEK, dan MEDPAN, dan panitia akan kementerian lainnya. Maka, ini progresnya sudah cukup progressive ya untuk RPP. Dalam waktu dekat, mungkin bisa jadi minggu depan, belum depan, atau 2 minggu lagi, PPG-nya sudah lebih, MEDPAN akan langsung membuat mekanisme penjelasan penantangan ASN dalam hal ini untuk melalui paru waktu. Maka Bapak Ibu jangan ramai dulu, banyak pertanyaan dulu, kita juga gak bisa jawab. Oke, saya jujur Bapak Ibu ya, ini memang sih ini paru waktu musuhnya gimana, siapa yang leji, kontraknya gimana, dapet nih atau enggak, jangan ramai dulu, kami gak bisa jawab. Karena, kan itu udah ada konsep, tapi kami gak bisa keluarkan, karena landasan hukum paling tinggi PPG-nya belum ada. Oke lah, kita bicara bareng, kita kumpul lagi, kita akan, Bapak Ibu mungkin bisa tanya lagi ke saya, ke kami, ke tim kami, ke tim saya, ke tim saya, ke stafnya Mas Surya, semuanya, setelah PPG ini terbit. Kapan, Mas? Saya gak bisa jawab, gak tahu. Ya, Pak Menkumham, Pak Menteri, Pak Mencestek, ini tergantung kapan tanda tangannya. Jadi, intinya, mekanisme penyelesaian penantangan ASN dengan skena P3-4 waktu ini akan diatur setelah terbitnya PP Manajemen ASN. Termasuk, salah satunya, kalau rame lagi nih, yang ini saya jawab nih, yang rame lagi, Mas, lulusan PPG, berarti ini kan ada diktu nih. Pelaman yang telah ikut seleksi, keseluruhan seleksi, tahapan seleksi ikut, yang gak dapat informasi, dia akan dapat luar waktu termasuk PPG dong. Enggak. Karena lebihnya enggak. Maka ini kita pakai kata pertimbangan. Kata dipertimbangkan. Enggak pakai kata langsung diangkat. Jadi, nanti dalam mekanisme penyelesaian penantangan Pak P3-4 waktu ini, ini bocor halus aja ya, jangan... takut saya nanti jadi aplis tiktok. Karena Pak Abel sering banget nih, Bapak Ibu muncul di FWP, Pak Soyo, teman-teman, ini teman saya semua nih. Bahwa saya nyakpar waktu semua nih. Ya, itu makanya saya monorah. Oh, di kamerah. Ya, ini jangan sampai nanti mencoba di fiktok ya, ini buat-buat baca. Jadi, khusus PPG nanti akan dikecohlikkan di mekanisme penguatan pemerintah itu. Jadi, semua yang habis di intasi pemerintah, ikut seleksi, masyarakis, BKN. Oh iya, contoh ini masih banyak pertanyaan. Mas, untuk seleksi P3-3 ini kan lambat banget ya. Kita mengurangi JPN-nya, sementara, beneran-beneran kami ini cemas jualnya. Yang pengen sebenarnya dapat kepastian. Ya, karena P3-3 kan gak muncul-muncul, akhirnya mereka datar JPNS, mas. Gimana dong, mas? Ya, mohon maaf, Bapak Ibu. Kalau datar JPNS, kita gak bisa jagain. Kecuali yang bisa-bisa datar P3-K. Kita bisa jagain nih, ke parwaku. Kecuali memang mereka terdata dalam databis di PKN. Databis non-ASN ya. Datar JPNS, mungkin bisa jadi kita bisa jagain. Karena ada databis-nya. Tapi non-ASN mana yang mereka gak terdata dalam databis, terus aktif di Bapak Ibu, terus tiba-tiba datar JPNS, mengatur nasi ke JPNS. Ya, kalau mereka lulus, alhamdulillah. Kalau mereka kukur, ikutnya ketentuan JPNS. Udah, mitnya dihapus.